Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur Oke teman-teman semuanya, sesuai sama judul Hari ini aku bakal mereview jujur Sebuah serum yang akhir-akhir ini tuh lagi aku pakai Dan ini tuh super ngefek banget di aku Jadi di usia 29 tahun ini Itu kan biasanya sering muncul tanda-tanda penuhan dini ya Kayak kerutan-kerutan halus gitu kan ya Makanya akhir-akhir ini tuh aku super gencar banget Buat nyari sebuah produk ataupun beberapa produk gitu aku mikirnya ya Jadi entah itu skincare, entah itu serum atau apapun itu Yang bisa meremajakan kulit gitu kan ya Dan banyak banget yang nyaranin agar aku tuh pakai retinol gitu kan ya Tapi jujur nih ya, jujur Kulit aku tuh lumayan sensitif Jadi aku takut kalau misalkan mau pakai retinol Karena aku udah pernah pakai retinol Ternyata itu ngebikin kulit wajah aku tuh jadi breakout Dan breakout itu beneran super parah banget Makanya untuk tips yang itu beneran aku skip Sampai finally aku nemu nih teman-teman ya Aku nemu sebuah serum nih dari Mifri Yaitu Salmon DNA nih Setelah aku nemuin produk ini Aku tuh jadi mikir kayaknya gak perlu lagi deh Aku ke klinik buat DNA Salmon Karena memang beneran hasilnya tuh sebagus dan juga sengefek itu di aku Jadi teman-teman Salmon DNA 20 Mifri ini tuh punya 3 bahan utama ya Ada DNA Salmon, ada Marin Collagen, dan juga Polipeptis Fungsi dari ketiga bahan utama tadi itu untuk melembabkan, untuk meremajakan kulit, untuk menyamarkan kerutan-kerutan halus, dan juga untuk melawan tanda-tanda penuaan dini Nah cara pakenya gimana sih cara pakenya Yang pertama nih ya kalian wajib cuci muka dulu Ini aku udah cuci muka, udah bersih wajah aku Kemudian yang kedua silahkan kalian ambil aja serumnya nih ya Silahkan kalian teteskan 2 sampai dengan 3 tetes ke telapak tangan kalian Kalau aku sih biasanya cuma 2 tetes doang udah cukup ya Ini 1, 2, kayak gini aja Kalau misalkan sudah, langsung aja kita usapin ke wajah kita secara menyeluruh Biasanya sambil aku tepuk-tepuk halus kayak gini nih teman-teman ya Seperti ini Kemudian selanjutnya silahkan kalian tunggu serum ini meresap ke kulit wajah kalian Sesimpel itu caranya Oh iya catatan penting buat kalian nih Jadi kalau misalkan kalian juga memakai serum yang mengandung retinol Aku saran sama kalian mending jeda aja waktunya sekitar 5 sampai dengan 10 menitan sebelum kalian menggunakan serum DNA Salmon dari 20 Me Free ini teman-teman ya Lebih amannya sih mending jeda sekitar 10 menitan Terus kalian juga harus menghindari penggunaan skincare yang mengandung AH, BAH atau eksfoliasi saat kalian menggunakan serum Salmon DNA dari 20 Me Free ini Nah tadi kan aku udah share semuanya ya Mulai dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya Cara penggunaannya, manfaatnya, semuanya udah aku share Dan sekarang aku bakal share jadi kira-kira harganya berapa sih Pasti ini yang bakal ngebikin kalian penasaran Kira-kira harganya berapa sih Jadi harganya itu cuma Rp115 ribuan doang Menurut aku pribadi ini super mantep banget sih ya Cuma Rp115 ribu tapi udah ngedapetin produk se-what it ini Bayangin aja kalo misalkan kita DNA Salmon ke klinik gitu kan ya Pasti ngabisin ratusan bahkan jutaan rupiah tiap datangnya gitu kan ya Nah teman-teman untuk linknya kalo misalkan kalian pengen ngebeli Udah aku cantumin lengkap banget di description box aku Jadi silahkan kalian bisa klik aja dari situ Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Biar kalian gak ketinggalan informasi yang lainnya dari aku See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye